Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Kasilda Libut Padakum Melolong dari program studi administrasi bisnis kelas 1C dengan NIM 210302-0102. Pada kesempatan kali ini, saya akan meruhi buku dengan judul Sosiologi Suatu Pengantar oleh Sujono Sungkanto, khususnya pada bab yang ke-6, yaitu mengenai lapisan masyarakat atau stratifikasi sosial. Baik, kita langsung saja ke isinya. Yang pertama, pengantar. Selama dalam satu masyarakat ada sesuatu yang dihargai, dan setiap masyarakat pasti mempunyai sesuatu yang dihargainya. Maka, barang sesuatu itu akan menjadi bibit yang dapat menumbuhkan adanya sistem lapisan dalam masyarakat itu. Barang sesuatu yang dihargai di dalam masyarakat mungkin berupa uang atau benda-benda yang bernilai ekonomis. Mungkin juga berupa tanah, kekuasaan, ilmu pengetahuan, kesalahan dalam agama, atau mungkin juga keturunan yang terhormat. Setiap lapisan dalam masyarakat, dalam sosiologi, dikenal dengan istilah social stratification, yang merupakan pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Bagian B, terjadinya lapisan masyarakat. Adanya sistem lapisan masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya atau dalam proses pertumbuhan masyarakat itu. Tetapi, ada pula yang dengan sengaja disusun untuk mengejar suatu tujuan yang sama. Pembedaan atas lapisan merupakan gejala universal yang merupakan bagian dari sistem sosial setiap masyarakat. Untuk meneliti terjadinya proses lapisan dalam masyarakat, pokok-pokoknya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem lapisan berpokok pada sistem pertentangan dalam masyarakat. Sistem demikian hanya mempunyai arti khusus bagi masyarakat-masyarakat tertentu yang menjadi objek penyelidikan. Bagian yang kedua, yaitu sistem lapisan dapat dianalisis dalam arti-arti sebagai berikut. Yang pertama, distribusi hak-hak istimewa yang objektif seperti misalnya penghasilan, kekayaan, dan keselamatan. Yang kedua, sistem pertanggaan yang diciptakan oleh para warga masyarakat. Yang ketiga, kriteria sistem pertanggaan dapat berdasarkan kualitas pribadi, keanggotaan kelompok kerabat tertentu, milik, wewenang, atau kekuasaan. Yang keempat, lambang-lambang kedudukan, seperti tingkah laku hidup, cara berpakaian, perumahan, keanggotaan pada suatu organisasi. Yang kelima, mudah sukarnya bertukar kedudukan. Yang keenam, solidaritas di antara individu atau kelompok-kelompok sosial yang menduduki kedudukan yang sama dalam sosial masyarakat, seperti pola-pola interaksi, kesamaan atau ketidaksamaan sistem kepercayaan, sikap, dan nilai-nilai, kesadaran akan kedudukan masing-masing, dan aktivitas sebagai orang kolektif. Bagian C, sifat sistem lapisan masyarakat. Sifat sistem lapisan masyarakat dapat tertutup, atau closed social stratification, dan dapat pula terbuka, atau open social stratification. Yang bersifat tertutup tidak memungkinkan pindahnya seseorang dari satu lapisan ke lapisan yang lain, baik gerak pindahnya itu ke atas atau ke bawah. Di dalam sistem yang demikian, satu-satunya jalan untuk masuk menjadi anggota suatu lapisan dalam masyarakat adalah kelahiran. Sebaliknya, di dalam sistem terbuka, setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk berusaha dengan kecakapan sendiri untuk naik lapisan, atau bagi mereka yang tidak beruntung, untuk jatuh dari lapisan yang atas ke lapisan bawahnya. Bagian KD, kelas-kelas dalam masyarakat. Kelas sosial atau sosial kelas adalah semua orang dan keluarga yang sadar akan kedudukannya di dalam suatu lapisan, sedangkan kedudukan mereka itu diketahui serta diakui oleh masyarakat umum. Menurut Kurt Beckmeyer berpendapat bahwa istilah kelas hanya dipergunakan untuk lapisan yang berdasarkan atas unsur-unsur ekonomis, sedangkan lapisan yang berdasarkan atas kehormatan kemasyarakatan dinamakan kelompok kedudukan atau status group. Max Weber mengatakan pembedaan antara dasar-dasar ekonomis dan dasar-dasar kedudukan sosial. Akan tetapi, dia tetap menggunakan istilah kelas bagi semua lapisan. Ada kelas yang bersifat ekonomis dibagi lagi dalam kelas yang berdasarkan atas pemilikan tanah dan benda-benda, serta kelas yang bergerak dalam bidang ekonomi dengan menggunakan kecakapannya. Joseph Schumpeter mengatakan bahwa terbentuknya kelas dalam masyarakat karena diperlukan untuk menyesuaikan masyarakat dengan keperluan-keperluan yang nyata. Akan tetapi, maka kelas dan gejala-gejala kemasyarakatan lainnya hanya dapat dimengerti dengan benar apabila diketahui riwayat terjadinya. Apabila pengertian kelas ditinjau lebih mendalam, maka akan dijumpai beberapa kriteria tradisional, yaitu yang pertama, besar atau ukuran jumlah anggota-anggotanya. Yang kedua, kebudayaan yang sama, yang menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban warganya. Yang ketiga, kelanggengan. Yang keempat, tanda-tanda atau lambang-lambang yang merupakan ciri-ciri khas. Yang kelima, batas-batas tegas atau bagi kelompok itu terhadap kelompok lain. Dan yang keenam, antagonisme tertentu. Bagian berikutnya yaitu E, yaitu dasar lapisan masyarakat. Ukuran-ukuran yang biasa dipakai untuk menggolong-golongkan anggota masyarakat ke lapisan-lapisan adalah yang pertama, ukuran kekayaan atau material. Yang kedua, ukuran kekuasaan. Yang ketiga, ukuran kehormatan. Yang keempat, ukuran pengetahuan. Ukuran di atas tidaklah bersifat limitif karena masih ada ukuran-ukuran lain yang dapat digunakan. Akan tetapi, di atas amat menentukan sebagai dasar timbulnya lapisan dalam masyarakat tertentu. Bagian F mengenai unsur-unsur lapisan masyarakat. Hal yang mewujudkan unsur-unsur baku dalam teori sosiologi tentang sistem lapisan dalam masyarakat adalah kedudukan atau status dan peranan atau rule. Yang pertama, kedudukan atau status. Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Kedudukan sosial artinya tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubung dengan orang-orang lain. Dalam arti, lingkungan pergaulannya, pretisienya, dan hak-hak kewajiban-kewajibannya. Masyarakat pada umumnya mengembangkan dua macam kedudukan. Yaitu yang pertama, ascribate status, yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan pembedaan-pembedaan rohania dan kemampuan. Kedudukan tersebut diperoleh karena kelahiran. Yang kedua, ascivet status, adalah kedudukan yang dicapai oleh seseorang karena usaha-usaha yang disengaja. Kedudukan ini diperoleh tergantung dari kemampuan masing-masing dalam mengejar serta mencapai tujuan-tujuannya. Kadang-kadang, dibedakan lagi satu macam kedudukan, yaitu asigness status, yang merupakan kedudukan yang diberikan. Asigness status sering mempunyai hubungan yang erat dalam aksifet status. Artinya, suatu kelompok atau golongan memberi kedudukan yang lebih tinggi kepada seseorang yang berjasa yang telah memperjuangkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Yang kedua, peranan atau role. Peranan mempunyai aspek dinamis kedudukan atau status. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Peranan mencangkup tiga hal, yaitu yang pertama, peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Yang kedua, peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu sosial masyarakat. Yang ketiga, peranan dapat juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu dalam masyarakat penting karena hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat tidak mempertahankan kelangsungannya. Yang kedua, peranan tersebut segoyahnya dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakannya. Yang ketiga, dalam masyarakat kadangkala dijumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat. Yang keempat, apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang. Bagian yang ke-G, yaitu lapisan yang sengaja disusun. Chester F. Barnard membatasi diri pada urayan tentang sistem pembagian kedudukan dalam organisasi formal yang di dalam masyarakat merupakan bagian khusus. Sistem kedudukan dalam organisasi formal timbul karena perbedaan kebutuhan. Kepentingan dalam kemampuan individual yang mencangkup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pembedaan kemampuan individu. Yang kedua, pembedaan yang menyangkut kesukaran-kesukaran untuk melakukan bermacam-macam jenis pekerjaan. Yang ketiga, pembedaan kepentingan masing-masing jenis pekerjaan. Yang keempat, keinginan pada kedudukan yang formal sebagai alat sosial atau alat organisasi. Yang kelima, keinginan akan perlindungan bagi seseorang. Yang berikut H, yaitu mobilitas sosial atau sosial mobilitas atau sosial mobility. Yang pertama, pengertian umum dan jenis-jenis gerakan sosial. Gerakan sosial atau sosial mobility adalah suatu gerak dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Tipe-tipe gerak sosial yang prinsipil. Ada dua macam, yaitu gerak sosial yang horizontal dan vertikal. Yang kedua, tujuan penelitian gerakan sosial. Para sosiolog meneliti gerak sosial untuk mendapatkan keterangan, perihal, ketentuan yang keluwesan struktur sosial. Para sosiolog mempunyai perhatian yang khusus terhadap kesulitan-kesulitan yang secara relatif dialami oleh individu-individu dan kelompok-kelompok sosial dalam mendapatkan kedudukan yang terpanjang, yang terpandang oleh masyarakat dan merupakan objek dari suatu persaingan. Yang ketiga, beberapa prinsip umum gerakan sosial yang vertikal. Prinsip-prinsip umum yang sangat penting bagi gerak sosial vertikal adalah sebagai berikut. Yang pertama, hampir tak ada masyarakat yang sifat sistem lapisannya mutlak tertutup, di mana sama sekali tak ada gerakan sosial yang vertikal. Yang kedua, betapapun terbukanya sistem lapisan, dalam suatu masyarakat tak mungkin gerak sosial yang vertikal dilakukan dengan sebebas-bebasnya. Setidaknya, banyak akan ada hambatan-hambatan. Yang ketiga, gerak sosial vertikal yang umum berlaku bagi semua masyarakat tak ada. Setiap masyarakat mempunyai ciri-ciri sendiri bagi gerak sosialnya yang vertikal. Yang keempat, laju gerak sosial vertikal yang disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi, politik, serta pekerjaan adalah berbeda. Yang keempat, saluran gerak sosial vertikal. Menurut P.T. Rim A. Sorokin, gerak sosial vertikal mempunyai saluran-saluran masyarakat. Bagian ke-i perlunya sistem lapisan masyarakat. Manusia pada umumnya bercita-cita agar ada pembedaan kedudukan dan peranan dalam masyarakat. Setiap masyarakat harus menempatkan individu pada tempat tertentu dalam struktur sosial yang mendorong mereka untuk melaksanakan kewajiban sebagai akibat penempatan tersebut. Demikian review buku Sosiologi Suatu Pengantar oleh Sujono Sukanto. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Sari kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata.